Jimin BTS, Jungkook dan Vee mengucapkan, selamat tahun baru, untuk ARMY dengan sepenuh hati. Anggota BTS Jimin, Vee dan Jungkook telah menyampaikan harapan hangat kepada penggemar mereka alias BTS ARMY di komunitas penggemar Weverse. Jimin alias Park Jimin telah menulis surat yang agak panjang dan menjelaskan betapa sibuknya dia di tahun 2022. Dia juga ingat melihat penggemarnya menari dan memberi isyarat di konser mereka dengan BOM ARMY. Seperti yang diterjemahkan oleh Yorlofe underscore ARMY di Twitter. Jimin menulis, saya telah mendengar orang dewasa mengatakan bahwa akan terus seperti itu di tahun-tahun mendatang juga, tetapi saya merasa ini adalah tahun dengan banyak penyesalan karena berlalu begitu cepat. Aku menduga rasanya seperti itu bahkan lebih karena itu adalah tahun di mana kami tidak bisa sering bertemu dengan kalian, bukan? Tapi tetap saja, saya pikir ada banyak hal yang terjadi tahun ini meski berjalan begitu cepat. Kami tertawa terbahak-bahak dan sangat senang bertemu kalian setelah sekian lama sejak COVID-19 berakhir. Kami merilis album kami dan melakukan promosi. Kami mengadakan konser skala besar di kampung halaman saya Busan. Kami dapat menyaksikan penampilan album Hobie Hyeong dan Namjoon Hyeong bekerja keras mempersiapkannya, dan Seokjin Hyeong kami juga mendaftar. Hehehe. Jimin berbagi bagaimana dia sibuk mengerjakan musiknya dan bertemu dengan para komposer. Aku hanya ingin kita semua pergi ke tempat di mana kalian semua berada di sana dan bernyanyi, mendengar kalian bernyanyi bersama kami sambil melambaikan bom army kalian. Dan melihat kalian tersenyum. Aku terus merindukan itu selalu. Saya pikir saya merasa seperti itu karena kami tidak dapat bertemu sebanyak yang diinginkan satu sama lain. Saya agak tidak bisa menyatukan kata-kata saya seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang saya katakan atau apa yang saya maksud. Aku hanya benci mengkhawatirkanmu, benci membuatmu menunggu dan aku merasa menyesal tentang itu. Namun aku berterima kasih padamu dan aku merindukanmu dan aku ingin melakukan yang lebih baik untukmu. Dan aku hanya menghabiskan tahun ini seperti itu dan mengirim itu dari semua orang. Semoga Anda selamat tahun baru. Jangan terluka dan jangan terluka dan berbahagialah dan selamat tahun baru. Aku mencintaimu dan mencintaimu lagi. Tambahnya juga. Di sisi lain, Jongkuk yang sudah lama menjauh dari media sosial memposting. Terima banyak berkah untuk tahun baru. Selamat tahun baru, Army 2023. Setiap saat, selalu, saya harap Anda, semua, sehat dan bahagia. Saya harap kalian tidak sakit atau terluka secara fisik atau emosional. V alias Kim Taehyung yang baru saja menginjak tahun lebih tua. V bergabung dan dia menambahkan kepada para penggemar. Terimalah banyak berkah untuk tahun baru. Selamat tahun baru. Saya harap semua orang sehat tahun ini dan memulai, tahun, dengan hari yang bahagia. Menanggapi postingan semua orang. J-Hope mengirimi mereka cinta. Sementara itu, para penggemar menggunakan Twitter untuk menanggapi keinginan tulus dari para anggota BTS. BTS terdiri dari RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jongkuk. Saat ini, Jin bertugas menjalani masa wamil.